bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel berbagi ilmu dan pada video kali ini saya akan coba mereview secara singkat gamepad dari rexus dengan seri gx300 ya sebelumnya saya udah punya yang gx100 200 sekarang yang gx300 nah saya coba balik karena bentuknya tuh dia mirip banget dengan dualsense nya ps5 ya ini yang dualsense nya ps5 nih seperti ini bentuknya ini yang dari gamepad rexus ada touchpad nya tombolnya juga dia udah mengadaptasi tombol segitiga bulat kotak dan x cuma dia agak berbeda bentuknya ya gak seperti ps5 adaptasinya memang dia meniru atau mirip dengan dualsense nya terus juga di kalau dualsense kan ada apa ada jack 3.5mm ya di rexus nya pun ada dia seperti ini nah di antara gx100 gx200 dan 300 itu yang paling berat yang ini jadi bobotnya tuh paling berat paling mantep tuh yang ini hampir mirip dengan bobot si dualsense hampir sama hampir mirip ya cuma ini putihnya agak putih putih banget gitu kalau ini agak putih-putih kekuningan lah cerah gitu ya putihnya beda gitu nah apa aja yang didapat ini tuh dia gak ada receiver nya karena memang dia pakai koneksinya kabel ya kalau gak kabel dengan bluetooth gitu dan katanya sih dia support sampai ps4 jadi di ps5 pun bisa dipasang cuma untuk khusus game yang ps4 nya saya belum coba konekkan ke ps5 nya nanti kita coba cek ya tapi di video ini saya fokus untuk menghubungkan ke pc dulu dengan dua koneksi ya yang pertama kita gunakan kabel yang kedua kita gunakan koneksi wireless nya atau bluetooth nya untuk box nya seperti ini cukup bagus ya cukup eksklusif disini juga ada kartu garansi nya ada garansi toko satu minggu kalau misalkan ada apa-apa bisa kita tukar dan ini adalah user manual nya jadi dia gak dapat receiver nya gitu nah untuk menghubungkannya kita akan coba tes dengan kabel dulu ini kabel nya agak mirip dengan GX100 GX200 pun sama kabel nya seperti ini dan dia sudah type C ya bentuknya dia sudah type C seperti ini saya coba koneksikan dan ini kalau misalkan kita langsung koneksikan harusnya dia langsung terhubung ya sebentar saya coba hubungkan dengan pc nya dulu oke ini saya coba hubungkan ke pc dia harusnya otomatis terbaca sih ya nah dia sudah nyala langsung ya langsung kedengar suaranya nah saya akan coba tes di game MotoGP ya sebentar oke ini agak gak jelas gak apa-apa ya nah ini saya coba hubungkan ini sudah saya buka sih game nya biar apa biar cepat aja nanti yang loading nya gak nengur dari awal nah itu langsung terbaca nah oke kita ulangi dari awal ya tuh dia tombol start nya aktif ya tombol navigasinya juga aktif ya aktif semuanya ini langsung langsung terbaca semua oke kita akan coba restart race jadi kalau untuk kabel dia gak perlu driver lagi langsung colokkan aja ya ini langsung terbaca ya dan feel nya tuh kayak pake dual sense beneran kenapa karena dari bobot dari bentuk ada touchpad nya juga ini kameranya pun dari sini dia ngaturnya oh dia gak support kamera disini ya nanti saya coba cek ya tadi pas koneksi bluetooth dia bisa kamera di apa di atur di touchpad nya nah ini udah kerasa banget keterannya feel nya oke banget sih jadi kalau untuk koneksi kabel teman-teman bisa langsung colokkan aja gak perlu driver lagi dan dia juga memang gak ada receiver ya nah kalau misalkan mau dihubungkan ke bluetooth berarti harus ada bluetooth receiver nya di komputernya atau di laptop nya ya ini udah oke banget sih saya coba arahkan ke sini ya nah cuma gak kelihatan tv nya ya nah itu udah udah terdengar suara getarannya ya dia bergetar nah cukup ya untuk tes di game auto GP nya kita coba restart aja sekali lagi ya ini cukup aman langsung terbaca ya oh kalau disini tuh dia malah yang ini yang kameranya ush parah kita start aja deh nah ini yang kameranya tadi kalau pas saya hubungkan dengan bluetooth tuh dia yang ini kameranya kamera di game auto GP nya ya dia ganti kamera yang ini oke kita akan coba hubungkan dengan bluetooth ya sebentar saya akan coba cabut dulu kabelnya dan ketika dicabut dia harusnya mati nah gak ada koneksi lagi kan nah saya bluetooth nya pakai receiver nya yang dari brand apa nih oriko kalau gak salah nah saya pakai ini ya brand oriko saya akan coba hubungkan dulu sebentar nah kalau pakai bluetooth harusnya kita lebih nyaman lagi mainnya ya oke saya coba balik ke windows dulu nah ini udah masuk metode apa mode bluetooth nya ya nah cara ngepiring nya teman teman klip yang ini ya sebentar agak susah saya arahkan nah tekan tombol ini nih yang pinggir ini sama yang bagian bawah itu kayak tombol home gitu kalau di PS tombol PS gitu ya ini tekan bersamaan harus bersamaan nah sampai dia nyala sampai dia blinking agak cepat disini ya nah ketika blinking kita langsung add device disini nah kita add device nanti ada input nah wireless controller nya ya langsung kita hubungkan dan dia gak butuh password nah your device is ready to go nah kita langsung main langsung bisa ngegas tuh gitu ya saya coba restart dari awal jadi koneksi bluetooth nya lebih simple dia gak butuh receiver cuma harus butuh bluetooth receiver nah kalau pakai bluetooth dia yang ini kameranya agak aneh ya ish main tabrak aja gitu ya jadi ini udah berjalan dengan lancar dites ok dan nanti saya akan coba review di PS5 nya apakah bisa atau enggak untuk memainkan game PS4 ya karena di dokumennya sendiri di usernya sendiri dia tuh gak support PS5 tapi lebih ke PS4 gitu ya dia lebih ke PS4 disini ada keterangannya PS4 dia belum support ke PS5 sebenarnya jadi PS5 itu boleh konsolnya tapi untuk gamenya dia tetap pakai gamenya PS4 nanti saya coba cari PS4 dulu game-gamenya coba install dulu nah mudah-mudahan reviewnya bermanfaat jadi buat teman-teman yang mau beli boleh tonton video ini buat rekomendasi ya buat referensi juga kalau teman-teman suka boleh like tentunya boleh subscribe juga sampai ketemu lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa